Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain tersebut. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan Danon Bendawi sejak tanggal 2 Oktober tahun 2009. Kata batik berasal dari bahasa Jawa yaitu tik, yang berarti titik atau matik, yang kemudian berkembang menjadi istilah batik. Seni pewarnaan kain dengan teknik perintang pewarnaan menggunakan malam adalah salah satu bentuk seni kuno. Penemuan di Mesir menunjukkan bahwa teknik ini telah dikenal semenjak abad ke-4 sebelum masehi, dengan diketemukannya kain pembungkus mumi yang juga dilapisi malam untuk membentuk pola. Di Asia sendiri teknik serupa batik juga diterapkan di Tiongkok semasa dinasti Tang, serta di India dan Jepang semasa periode Nara. Di Afrika, teknik seperti batik dikenal oleh suku Yoruba di Nigeria, serta suku Soninke dan Wolof di Sinegal. Di Indonesia, batik dipercaya sudah ada semenjak zaman Majapahit dan menjadi populer pada akhir abad ke-18 atau awal ke-19. Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis sampai dengan abad ke-20, dan batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia Pertama atau sekitar tahun 1920-an. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian. Sehingga pada masa lampau, pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Megamendung, di mana di beberapa daerah pesisir, pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta. Terima kasih telah menonton!